Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNODE Pada video ini saya mencoba untuk membuat ceratan tentang dua kejadian gempa di dekat Gorontalu. Gempa pertama terjadi pukul 17.51 dan kedalamannya adalah sekitar 121 km manitudenya 4,4 posisinya disini di arah barat daya sekitar 128 arah barat daya Gorontalu kemudian gempa kedua terjadi di Gorontalu di arah timurnya dan gempa ini memiliki kekuatan 4,8 kedalamannya 138 km jika kita lihat dari kedalaman dua gempa ini di atas 100 km relatif dalam 121 km dan 138 km manitudenya di bawah 5 tentunya tidak memberikan dampak getaran dan kerusakan yang signifikan karena gempa ini karena gempanya dalam di atas 100 kg dan manitudenya kurang dari 5 ada hal yang coba kita lihat dari kedua gempa ini yang menarik adalah melihat dari sumbernya kalau kita lihat dari sumber pemicu dua gempa ini saya coba masuk pertama ke sebaran kejadian gempa yang terjadi tahun 1976 sampai dengan 2020 ini berdasarkan katalog USGS dengan mengambil manitudenya gempa lebih daripada 4,5 ini adalah sebaran gempa yang terjadi di Sulawesi bagian utara kolontalo tentunya termasuk di sana dan ini adalah gempa-gempa yang terjadi dengan kedalaman yang relatif dangkal sekitar 30 sampai 50 kg sedangkan yang sebelah sini kita lihat dengan warna yang lebih gradasinya lebih ke kuning kita melihat bahwa ini gempa yang terpicu pada kedalaman yang relatif lebih dalam di atas 100 kg kalau kita lihat strukturnya di bagian utara Sulawesi kita menemukan ada sebuah struktur subduksi di sana yang dikenal dengan North Sulawesi Trends atau zona subduksi di Sulawesi Utara sedangkan di bagian daratnya kita menemukan adanya sebuah struktur sesar di sana di antara Gorontalo dan Sulawesi Utara kemudian di bawahnya kita menemukan ada batu yutras ini relatif kecil subduksinya ini sepertinya aktivis dari mikroplate yang ada di atau lempeng mikro atau kerak ya bisa kita bilang lempeng mikro atau lempeng kecil yang ada di bagian bawah dari lengan Sulawesi tetapi ini yang paling kelihatan ini yang paling besar dan kelihatannya gempa yang terjadi di sini di bagian utara Sulawesi dengan kedalaman yang relatif dangkal itu terpicu oleh adanya aktivitas di zona subduksi di bagian utara Sulawesi sedangkan di bagian sini ini juga kelihatannya masih berasosiasi dengan struktur ini tetapi dia sudah berada lebih dalam jadi pada saat dia masuk ini di sini masih dangkal gempa-gempa yang di sini di bidang kontaknya kemudian di bawah lengan Sulawesi itu relatif lebih dalam nah kalau kita lihat dari sebaran sumber gempa yang dibuat oleh Pusgen kita melihat di sini ada megatrust dari North Sulawesi perkiraan magnitudenya atau estimasi magnitudenya 8,5 maksimum magnitudenya yang mungkin terjadi di situ dan ini nilai B value dan A value yang berdasarkan sebaran kejadian gempa yang pernah terjadi di bagian utara Sulawesi kita coba kembali ke sini maka kedua gempa ini gempa yang terpicu oleh adanya aktivitas disubduksi dengan kedalaman di atas 100 km tentunya kedua gempa ini saya coba ulang lagi bahwa tidak berdampak getaran yang signifikan karena magnitudenya kurang dari 5 dan kedalamannya relatif dalam yaitu di atas 100 km saya coba masuk ke webnya BMKG kita menemukan bahwa MMI dari kejadian gempa ini adalah MMI 2 di kota Gorontalo dan MMI 2 sampai 3 di kota Luk Luk tentunya di bagian lebih ke selatan di sini Luk dan ini juga terasa di Luk dengan MMI 2 sampai 3 baik terima kasih itu yang bisa saya buat ceratan dari kejadian gempa Gorontalo semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati